KOMISI XI DPR RI berharap anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode 2019-2024 yang terpilih mengerti tugas pokok dan fungsi PPK RI dan memahami Undang-Undang Keuangan Negara. Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Hatari mengharapkan agar pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan ke depannya dapat lebih memahami tentang Undang-Undang Keuangan Negara mengerti luar dalamnya lembaga PPK RI, baik dari sisi tugas pokok maupun fungsi. Ahmad Hatari berharap agar calon yang terpilih memiliki integritas tinggi dan akuntabel, anggota PPK yang terpilih dapat memperkuat PPK baik secara kelembagaan dan menjalankan fungsi audit keuangan negara secara maksimal. Kepada setiap kementerian, lembaga maupun non-lembaga serta badan usaha milik negara. Yang akan mengakhiri masa jabatan sebagai ketua itu lima orang di PPK sendiri ya. Jadi kemarin itu mungkin lima orang itu semua ikut dan ditambah dari akademisi dari lain-lain. Ahmad Hatari menambahkan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan yang terpilih harus dapat berani mengaudit siapapun orang yang melakukan kesalahan. Jangan sampai ada lembaga atau pejabat negara yang kebal hukum atas hasil audit PPK Republik Indonesia. Sehingga tidak ada lagi kasus penyalahgunaan keuangan di kemudian hari. Tujuannya ini bagaimana peran daripada Badan Pengawasan Keuangan Negara ini semakin ditingkatkan sesuai dengan moto mereka, integritas, profesionalisme dan... Rahim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan.